Berita artis terbaru hari ini, kakak Virgoun, Feby Karol tidak terima ibunya dapat jatah uang bulanan 2,7 juta rupiah dari Inara Rusli. Feby Karol menyebut nominal jatah bulanan ibunya, Eva Manurung dari Virgoun dan Inara Rusli sangat sedikit. Pasalnya, ia mengklaim sang adik memiliki pendapatan ratusan juta per bulan sebagai seorang musisi tanah air. Sehingga, dikatakan Feby, seharusnya Inara Rusli memberikan jatah bulanan yang sesuai dengan pendapatan Virgoun. Menurutnya, seorang anak haruslah memberikan yang terbaik bagi orang tuanya, bukan permasalahan nominal yang diberikan setiap bulan. Kecil atau besar kita harus bersyukur, kita juga harus melihat, maaf ya, kalau memang Tuhan menitipkan rezeki yang mungkin porsinya kecil, dibaginya kecil. Tapi saat Tuhan menitipkan rezeki yang lebih untuk adik saya, apa salahnya untuk orang tua berikanlah yang terbaik? Ujar Feby, dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Ralu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Karena di setiap berkat yang Tuhan titipkan ada doa orang tua, tuturnya. Dalam video yang sama, Feby turut menyinggung soal hati nurani dan rasa empati dari Inara Rusli. Kalau Anda, Inara, punya hati nurani dan Anda punya empati, maka berikanlah yang terbaik untuk seorang ibu, untuk seorang mertua. Karena itu juga ibu Anda. Di samping itu, Feby turut menjabarkan soal pendapatan Virgoun yang disebut bernilai ratusan juta. Bahkan ada beberapa sumber pendapatan Virgoun lainnya yang dinilai mencapai setengah miliar rupiah. Dari semua pendapatan Virgoun, Feby menyebut semua uang tersebut masuk ke rekening Inara Rusli. Adik saya penghasilannya cukup besar. Ratusan juta setiap bulan. Belum lagi uang yang lain. Tiga bulan, empat bulan sekali masuk sampai setengah miliar. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!